Halo para supe, menemani waktu luang kali ini, Mimin suguhkan sebuah film tentang pembeja setan. Sekelompok orang mencari persembahan untuk membangkitkan iblis yang mereka sembah ke dalam manusia. Iblis itu nantinya akan menjadi Tuhan mereka. Seberapa sesatkah kelompok ini dan bagaimana wujud iblis itu? Jadi gini, film ini dibuka dengan sebuah ritual. Ada seorang perempuan yang diikat di atas meja dan di sekelilingnya ada beberapa orang yang menggunakan topeng mengerikan. Dengan membaca mantra-mantra yang memuja setan tentunya, beberapa dari mereka menggorok leher sendiri. Gloria terbangun dari tidurnya. Mimpi buruk itu merupakan pengalaman di masa lalu. Ya, dia sendiri merupakan wanita yang diikat di atas meja untuk persembahan. Dan sekarang tinggal di rumah ibunya yang bernama Ruth. Dan cerita film ini pun dimulai dari sini. The Heretic Setelah mimpi buruk itu, seperti biasa Gloria masih belum bisa mengembalikan kepercayaan dirinya. Dan biasanya di Amerika itu ada kumpulan untuk berbagi cerita. Tujuannya biasanya lebih untuk meringankan beban psikologis yang ada. Gloria berpamitan kepada ibunya dan dia mengatakan kalau akan menginap di tempat itu bersama dengan Johan temannya. Ibunya sempat menolak karena khawatir. Khawatir karena kejadian Gloria yang sebelumnya yang dijadikan persembahan. Ibunya sangat takut kalau kejadian itu akan terulang lagi. Di kelompok ini terdiri dari berbagai wanita. Mary menceritakan masa lalunya yang kelam di mana dia merupakan seorang pelacur dan pemabuk dan sering mengalami kekerasan. Tujuan kelompok ini hanya untuk berbagi dan bukan untuk menghakimi apalagi menyebarkan kejelekan orang lain keluar. Johan menjawabnya dan malah menyarankan untuk membalas dendam. Mary sendiri sebenarnya berniat untuk memaafkan dan percaya kepada Tuhan. Tapi Johan malah mengatakan untuk tidak berserah kepada Tuhan dan malah menanyakan di mana Tuhan ketika suami memukul dan mematakan rahangnya. Dan juga dia menanyakan di mana Tuhan ketika ayahnya melakukan kekerasan kepada dirinya. Memang penyataan Johan ini agak keras di forum itu dan seseorang pun menyuruhnya untuk pergi karena tujuan forum itu untuk berbagi dan bukan mencari sebuah balas dendam. Selesai itu Johan dan Gloria bertugas memberikan jatah makan kepada orang yang ada di sana. Johan mengatakan kepada Gloria kalau dirinya akan berhenti dari forum itu karena telah menemukan Gloria. Trauma dari Gloria ini sebenarnya belum sembuh. Terbukti dia masih terkejut ketika seseorang menyentuhnya. Johan pun berusaha melindungi Gloria. Dua wanita ini saling mencintai dan malam harinya mereka pun tidur bersama. Banyak luka menghiasi tubuh indah Johan. Johan sendiri malah merasa senang karena bekas luka itu membawanya ke kelompok curhat dan akhirnya bertemu dengan Gloria. Tidak dengan Gloria. Dia berpikir kalau bisa kembali 5 tahun yang lalu ketika mendapatkan traumainya itu mungkin dia akan memilih jalan yang lain supaya tidak diculik. Tapi di sisi lain dia juga senang bertemu dengan Johan. Dan Gloria juga merasa berhutang budi kepada Johan yang telah membantunya selama ini. Karena Johan mencintai Gloria dia memberikan sebuah kalung yang katanya dapat melindungi Gloria. Tapi ternyata mereka tidak jadi menginap. Johan pun mengantarkan Gloria sampai ke stasiun. Gloria harus pulang ke rumahnya karena kalau tidak dia akan dicari ibunya. Sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Seseorang menculik Gloria dan membawanya masuk ke dalam mobil van. Pagi harinya Gloria bangun dan menemukan dirinya yang sudah dirantai dan seorang pria tengah menyetir. Ya pria yang menculik dirinya. Dengan perlahan Gloria mencoba menelpon ibunya. Tapi sayangnya hanya masuk ke dalam sebuah kotak pesan. Orang itu mengetahui tindakan Gloria dan kembali membiusnya. Ketidakhadiran Gloria di kelompok surhat itu menarik perhatian Johan. Dia menanyakan ke beberapa temannya. Di tempat lain Gloria dibawa dan dimasukkan ke dalam pondok seram di tengah hutan dan dia dipasung. Dirinya sendiri bermimpi kejadian ketika setelah selesai dijadikan persembahan. Yang mana dia bisa lolos karena semua pemejasitan itu mati tergeletak. Gloria pun bangun dan menyadari kalau dirinya sudah terikat dan dipasung. Penculik itu bernama Thomas dan memberi Gloria minuman. Gloria ternyata menyadari kalau Thomas merupakan salah satu dari pemejasitan yang dulu pernah menculik dirinya. Thomas mengatakan kalau besok Gloria tidak akan dibutuhkan lagi dan dia tahu apa yang sebenarnya. Thomas ini juga mencoba mengobati Gloria yang hidungnya berdarah. Dia sendiri mempunyai alasan menculik Gloria karena Gloria patut diselamatkan. Nah ini diselamatkan dari siapa dan apa maksud sebenarnya? Bukankah harusnya Gloria diselamatkan darinya? Pikir Gloria. Johan yang kebingungan mencari Gloria pun memutuskan untuk menelpon Ruth. Dia menanyakan kepada ibu Gloria karena sepanjang hari ini dia tidak melihat Gloria di teman surhat dan berpikir kalau Gloria masih tertidur. Ruth segera berlari mengecek ke kamar tapi dia tidak menemukan Gloria dan dia pun memutar pesan dari telepon dan mendapati Gloria yang berteriak memanggil ibunya. Nah polisi pun datang ke rumah dan mencari petunjuk. Di sana Johan dan Ruth memberikan beberapa info dan menyuruh polisi untuk segera menemukan Gloria. Johan sendiri juga berusaha menyuruh teman yang ada di penampungan untuk mencari dan menyebarkan poster orang hilang. Kembali ke pondok di dalam hutan, Gloria menanyakan kenapa dulu dirinya yang harus diculik dan menyalahkan Thomas karena hal itu merebut semua hidupnya. Thomas mengatakan kalau masih untung Gloria hanya dijadikan persembahan dalam satu hari. Sedangkan dirinya harus terikat dengan pembeli jasetan itu seumur hidup. Thomas sendiri menyadari kalau dia salah berada di dalam kelompok itu dan sadarnya Thomas dimulai ketika malam dimana Gloria dibawa untuk persembahan. Thomas merasa terpesona kepada Gloria dan menanyakan kepada dirinya sendiri kenapa makhluk cantik seperti Gloria harus dipersembahkan. Imannya sendiri merasa goyah dan akhirnya dia menyadari kalau semua di kelompok pembeli jasetan itu tidak ada yang nyata. Semua pemikirannya tidak ada yang nyata. Dia merasa lahir dari sebuah kebohongan. Dan ketika temannya bunuh diri, Thomas berpura-pura mati. Dia tidak ingin mati karena sesuatu yang tidak dipercayainya. Akhirnya Thomas kabur dari kelompok itu dan berlari sekuat naga tanpa menoleh ke belakang. Gloria pun menanyakan alasannya kenapa dia dibawa ke pondok itu oleh Thomas. Dijawaplah dengan penuh keyakinan oleh Thomas kalau dia harus menyelesaikan apa yang dimulai. Apa itu? Yaitu menyelamatkan nyawa Gloria. Di penampungan, Ruth menelpon Johan dan mengatakan kalau polisi menemukan sebuah kalung di depan rumahnya. Ya, kalung yang diberikan oleh Johan kepada Gloria. Di pondok sendiri, Thomas yang masuk ke dalam menemukan Gloria yang datang mendekat. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah bayangan dan Gloria yang asli kejang-kejang dengan mulut yang tertutup dan kesulitan bernafas. Thomas segera membuka mulut Gloria yang penuh dengan darah. Gloria sendiri tidak tahu apa yang terjadi dan tiba-tiba badannya terasa panas. Sepertinya Thomas mengerti apa yang terjadi tapi tidak diberitahukan kepada Gloria. Johan masih bersikeras untuk menemukan Gloria. Dia bahkan tak segan mengancam orang yang tidak mau membantunya. Bahkan mengarahkan pisau ke leher karena merasa kesal. Tapi untungnya Johan tidak sampai membunuh orang itu. Keadaan Gloria sendiri semakin lama semakin parah. Dia mengigau dan bermimpi kalau salah seorang kelompok satanis mendatanginya. Thomas menenangkan Gloria yang berteriak. Ternyata Gloria mengalami demam. Dia hampir menyerah dan mengatakan kepada Thomas untuk segera melakukan apa yang dia inginkan. Thomas selalu mengatakan kalau dia sedang melakukan itu. Dan nanti Gloria akan tahu sendiri karena ketika matahari terbit semuanya akan berakhir. Gloria sedikit penasaran dengan luka di wajah Thomas. Dan dia sedikit menceritakan kalau kelompok satanis itu terus memaksanya untuk mempercayai setan. Malam mulai datang. Ruth menelpon Johan dan menyuruhnya untuk segera ke rumah. Di sana polisi menanyakan tentang kalung yang ditemukannya. Dia juga mendapatkan komplain dari orang yang Johan ancam. Polisi berniat untuk meminta penjelasan Johan dan membawanya ke kantor. Ternyata Johan menjadi emosi dan dia malah membunuh polisi itu dan juga Ruth yang terlihat menuduh Johan melakukan penculikan kepada Gloria. Di dalam pondok Thomas mulai menceritakan kalau bulan belalang terlihat 5 tahun yang lalu. Dan kelompok satanis itu mengatakan kalau Tuhan akan diterima. Mereka percaya kalau Tuhan mereka ada di dalam tubuh Gloria dan selama 5 tahun telah tumbuh menjadi lebih kuat. Dan di malam ini ritual akan diselesaikan dengan Gloria yang akan dikorbankan. Thomas berjanji akan melindungi Gloria dan ketika matahari terbit maka ritual gagal dilaksanakan. Dan mereka tidak akan butuh Gloria lagi. Tanpa diduga ternyata di malam persembahan itu tidak semua orang mati. Dan ternyata Johan adalah salah satu dari mereka. Dia melakukan ritual menyembah setan dan melukai dirinya sendiri. Ya luka yang selama ini diceritakan karena kekerasan dari ayahnya adalah sebuah kebohongan belaka. Thomas menjelaskan kalau kelompok satanis itu bisa menemukan rumah untuk Tuhannya maka mereka bisa memiliki keabadian di kehidupan selanjutnya. Dan Gloria lah yang dipilih sebagai wadahnya. Dan Tuhan mereka adalah Abaddon. Gloria tiba-tiba terkejut dan melihat penampakan makhluk itu di belakang Thomas. Johan sendiri bersiap untuk kembali mencari Gloria. Keadaan Gloria semakin parah bahkan dia merasa sakit di punggungnya. Thomas terkejut ketika mengeceknya. Terdapat dua lubang di punggung seperti tempat untuk sayap. Dia langsung pergi dan melihat ke aksipnya. Sebuah gambar Abaddon berada di sana dan Thomas menyadari seperti ada sesuatu yang salah dengan perhitungannya. Ketika berbalik, Gloria sudah menempel kepadanya dan dia menginginkan untuk bercinta. Sesaat Thomas menikmati Gloria yang naik turun. Tapi, dia segera tersadar ketika tangannya mencetuh punggung Gloria yang berlendir dan melihat gambar Abaddon. Ternyata, Thomas bercinta dengan makhluk mengerikan itu. Thomas pun akhirnya memindahkan Gloria yang asli ke atas kasur karena keadaan Gloria semakin kacau. Tapi, Gloria masih tetap di rantai. Ia sendiri merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Thomas meyakinkan dirinya dan Gloria kalau semua itu tidaklah nyata. Sementara itu, Johan marah-marah karena pencarian dihentikan malam itu. Seseorang mengatakan kalau ada yang melihat Gloria diculik oleh orang dengan luka di wajahnya dan pergi menggunakan van menuju arah timur. Ia pun mengajak Ken untuk pergi dengan mobilnya. Gloria sendiri sebenarnya butuh dokter mengingat keadaannya yang seperti itu. Tapi, Thomas melarangnya karena itu sama sekali tidak aman. Akhirnya, dia ingin meminta Johan untuk datang dan Johan bisa dipercaya menurut Gloria. Nyatanya, Thomas mempunyai pandangan lain. Dia sendiri menyuruh Gloria untuk menjauh dari Johan karena Johanlah yang membuat Gloria di rantai. Dia tahu karena Johan yang membuat Thomas terluka di wajahnya dan membuat kakinya pincang. Johan merupakan salah satu yang selamat dari pengorbanan itu dan dia sudah mencari Gloria untuk menyelesaikan ritualnya. Gloria sempat tidak percaya tapi Thomas menunjukkan sebuah bekas luka di tangannya yang sama dengan milik Johan. Dan yang lebih membuat terkejut Gloria adalah Thomas dan Johan merupakan saudara. Dan nama sebenarnya dari Johan adalah Wendolin. Johan adalah nama ibu mereka. Gloria semakin tertekan karena tahu siapa sebenarnya wanita yang selama ini mengaku mencintainya. Sebuah suara lonceng mengagetkan Thomas dan dia pun mengecek keluar pondok. Baut yang menahan rantai Gloria terlepas dengan sendirinya dari diding. Sebuah kesempatan yang dimanfaatkan Gloria untuk memeriksa rumah itu. Dengan tubuh penuh luka, dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Banyak foto Gloria dan beberapa gambar aneh. Ketika hendak membuka jendela, Gloria melihat makhluk bersayap hitam mulai mendekat ke arahnya. Jendela pun berhasil dibuka dan dia berlari hingga bertemu dengan Thomas. Gloria sangat ketakutan dan mengatakan kalau ada seseorang di sana. Di dalam pelukan Thomas, dia berusaha menenangkan dan mengajak kembali masuk ke dalam rumah. Thomas memeriksa kesetia peruangan dan dia tidak menemukan apapun. Penampilan Gloria semakin hancur dengan rambut yang rontok dan tubuh yang berair sendiri. Tampangnya pun sudah lebih mengerikan dan ditambah dengan sebuah sayak pecil yang mulai tumbuh di punggungnya. Gloria menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan dijawab kalau dia sudah mendapatkannya. Johan masuk ke dalam hutan dan menemukan fun milik Thomas. HP milik Gloria terlihat di dalam mobil dan Johan mencoba mengecek kebenaran dengan menelponnya. HP pun berdering. Ken yang melihat itu entah kenapa Johan malah membunuh Ken. Sepertinya Johan tidak ingin Ken menghubungi polisi sehingga polisi datang ke sana dan dia tidak bisa menyelesaikan ritualnya. Rambut milik Gloria sudah semakin habis. Dia kembali teringat 5 tahun lalu ketika Johan melepaskan Gloria dan mengatakan sampai jumpa di bulan yang terbit berikutnya. Thomas menunggu Gloria dengan shotgun yang diarahkan kepadanya. Johan semakin bergerak mendekat. Thomas sendiri berniat untuk membunuh Gloria sebelum terlambat. Tapi dia tidak mampu melakukan itu. Dia yang berbalik mendengar suara Gloria yang berbisik. Shotgun pun diacungkan kembali dan dia teringat ketika wajahnya dibakar oleh Johan. Hal itu membuat Thomas menjadi linglung. Dia merangkak keluar dan bertemu Johan yang menendangnya hingga pingsan. Gloria terbangun dari pingsannya dan mendapati lilin sudah mengelilinginya dan Johan tepat berada di depannya. Gloria merasa senang dan meminta tolong Johan tapi Johan tidak membiarkan itu. Dia malah mengatakan kalau itu sudah dimulai dan tampang Gloria lebih menyeramkan dari sebelumnya. Thomas terbangun dan dia terkunci di dalam kamar lain. Ternyata itu adalah rumah Johan dan Thomas dahulu. Thomas memohon untuk menghentikan itu. Tapi Johan malah menceramahi Thomas dan menyuruhnya untuk kembali menyembah Tuhan mereka. Thomas berusaha keluar melalui jendela. Sementara Johan memulai ritual terakhirnya. Banyak bayangan pengikut Johan. Seperti orang kesurupan, Gloria menunjukkan gelagat yang aneh. Thomas sendiri berhasil keluar dan mencoba masuk menggunakan kapak yang ditemukannya. Pintu hancur tapi dia mengalami halusinasi. Di sebuah padang yang indah Gloria mendekatinya. Thomas tahu kalau semua itu tidak nyata dan hanyalah sebuah tipuan setan. Dia pun mengkapak Gloria dan terkena Johan yang sedang ritual. Tapi tiba-tiba rantai memborgul kaki Thomas. Johan segera menyelesaikan ritualnya. Thomas kesulitan menghentikan bahkan shotgun yang diarahkan ke Johan tiba-tiba mengarah ke arah dirinya. Dengan sekop di tangan, Thomas berusaha melepaskan diri. Setan itu mulai mendekat ke tubuh Gloria. Thomas berusaha menghentikan Johan baik-baik. Karena dicuekin, sebuah sekop mengendarat di kepala Johan. Dan di saat yang bebarengan semua bereaksi dan menghilang. Thomas mendekati Gloria yang sudah sangat lemas. Thomas pun berusaha membawa keluar dan melihat matahari terbit. Jangan berpikir kalau ini Andy yang baik. Karena ternyata Gloria sudah dirasuki. Dan sayap keluar dari punggungnya. Dan sudah. Pertanyaan di giveaway adalah apa judul dan berapa tahun rilis film ini? Buat kalian yang belum melengkapi pertanyaan di video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Boleh nyontek, tenang aja. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe.